. Wawancara CB News bersama mantan Menteri Menkopol Hukam Tejo Edi Purdiyatno. Probolinggo CB News Indonesia, Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdiyatno, lahir di Magelang, Jawa Tengah 1952, pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan Republik Indonesia, menjabat sejak tanggal 27 Oktober tahun 2014 hingga tanggal 12 Agustus tahun 2015. Dalam masa purna mantan Menkopol Hukam ini masih tetap peduli dengan lingkungan dan tumbuh-tumbuhan, terutama perkembangan komoditi kayu gaharu. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti wawancara Tim CB News Indonesia, bersama Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdiyatno di Hotel Sultan Jakarta. Dapatnya sedikit tentang Serikat Petani dan Pengusaha Gaharu yang baru saja usai melaksanakan munas perdana ini. Ya saya berharap bahwa dengan munas perdana ini, SVPGI ini bisa semakin maju, karena gaharu ini bukan barang murah, ini akan menjadi komunitas negara. yang bisa memajukan kehidupan kesehatan rakyat, terutama juga petani dan pengusaha gaharu. Semoga ini dari Allah ini melatangkan suatu manfaat bagi kesehatan rakyat bangsa dan negara ke depannya. Ini luar biasa ini pendapatnya Pak Jendral. Nah terus kemudian dari munas pertama ini, ini kayaknya baru pertama kali tentang gaharu dilakukan munas. ini para peserta kita lihat dari ujung timur sampai ujung barat, selatan, utara semua datang. Aceh, Papua, dari Kalimantan semua datang. Ini kira-kira punya pendapat? Ya, ini menunjukkan bahwa ini diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Satu. Kedua, saya melihat dari pakaian yang dihadir adalah pakaian-pakaian kerajaan. Kerajaan. Raja-raja dan Sultan Nusantara ini ya. Ini mereka ini bisa bersatu kembali. Kenapa? Mereka adalah pemilik lahan dan bunuh rakyat sebelum ada NKRI. Ini mereka. Kulayat ini ya. Nah itu, makanya mereka perlu diranggung kembali. Kita bicara masalah, bukan bicara masalah politik. Bukan politik. Tetapi masalah ekonomi, budaya, dan sosial. Sosial. Ini harus kita majukan ke depan. Persatuan-persatuan rakyat Indonesia yang harus kita kedepankan. Oke. Dengan pengurus yang baru saja dikukuhkan ini. Mudah-mudahan. Dan kita semua menyaksikan tadi. Harapannya sedikit? Ya, begini. Dengan mereka bersatu ini, saya harapkan persatu-kesatuan ini akan semakin kuat. Dan kemudian bisa membawa, apa namanya, garu ini ke dunia internasional. Itu menjadi komoditas negara yang cukup baik. Langsung usai penghujung munas, langsung ada kerjasama dengan? Itu, saya lihat ini bagus sekali. Wah. Ada kerjasama dengan? Habis dikukuhkan, langsung menandatangan ini kerjasama. Artinya, perhatian luar terhadap komunitas di Indonesia cukup besar. Tapi harus dikelola di mana sebagian baik. Gitu ya. Masa itu. Oke, baik. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih. Terima kasih.